Semua map yang ada di Among Us itu bisa kalian lihat tata letaknya di internet, baik di mana-mana ruangannya maupun akses fan-nya. Tapi kalian tau gak sih guys, kalau dalam Among Us itu ada ruangan rahasia yang bisa kalian akses, tetapi emang gak secara resmi, dikasih tau katanya sama developernya. Rumornya ruangan rahasia ini tuh adalah markas dari para imposter yang dibuat di tempat-tempat yang sama dengan para krumets ditinggal, dan karena itulah para imposter ini tuh jadi gak pernah habis jumlahnya guys. Sampai sekarang memang tujuan utama dari para imposter itu masih belum diketahui, karena mereka itu cuma terlihat ingin ngebunuh para krumets aja kelihatannya guys. Ada sih guys mod gitu yang bisa kita mainkan, dan disana kita tuh bakalan ngeliat ada ruangan rahasia gitu yang bisa kalian akses dengan tangga turun ke bawah. Di dalam ruangan tersebut ada admin yang ngebuat kita bisa ngeliat ada berapa krumets yang ada di dalam ruangan-ruangan lain. Selain itu, disitu juga ada CCTV yang bisa fokus ke pemain gitu guys, tapi cuma dalam 5 detik aja. Mungkin aja sih guys, si imposter itu punya ruangan tersembunyi begini, yang ngebuat mereka jadinya lebih gampang tuh kalau buat ngebunuh para krumets, apalagi kalau mereka lagi sendirian. Cuma bisa juga nih, ruangan tersembunyi ini sebenarnya adalah bunker yang sebenarnya itu awalnya digunakan sama para krumets, tetapi para imposter itu menyusup. Dan akhirnya mereka jadi penggunakan ruangan tersebut yang harusnya itu buat para krumets. Sampai sekarang sih, emang masih belum jelas guys, sebenarnya ruangan-ruangan tersembunyi kayak gini tuh beneran ada atau enggak? Kalau menurut kalian sendiri, mungkin nggak sih guys ada ruangan kayak gini? Coba deh tulis di kolom komen di bawah video ini ya. Yaudah, segitu dulu aja guys video kali ini. Jangan lupa juga dong buat like dan share video ini kalau kalian suka, tapi kalau nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga.